Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya kali ini saya akan memperbaiki mesin TV merek Wansonic ya TV Cina ya mesin Cina merek Wansonic ini masih baru ya mesinnya baru dipakai satu minggu ya sudah kerosak ya rusaknya ini jadi bagian ini ya rusaknya di flip-back ini ya titiknya ini berderik ya kalau dilihat secara fisik dari atas ini masih bagusnya tidak ada tanda-tanda rusak bagian atasnya ini untuk tegangan regulator di elfo ini 160 polini masih normalnya saya ukur untuk transistor horizontal ini juga agak shortnya saya nilai aslinya ini nomornya di 2539 ini saya ganti nih saya akan oke ini flip-backnya sudah saya lepas ya nih kalau dibalik nih udah kelihatannya ya keras rusaknya ini di kakinya ini ya di bin sebelah sini nih kita kosongnya oke sebelum mengganti flip-back ini kita baiknya kita ukur dulu ya komponen-komponen yang sekitar ini tadi yang rusak ini yang mendukung flip-back nih ya di sekitar ini kita hukur dulu ya sebelum kita berganti dengan flip-back yang baru ya ini nomor serinya PSG25T1010 yang umum ya dipakai di tv cina flip-back ini oke kita cek-cek dulu ya komponen pendukungnya disini ada diode berapa ini di skemanya sih ini VR107 atau berapa tapi ini ini kita ukur dulu ini tegangan ke 180 volt terus ini ada resistor ya ini aslinya ini 1,5 kaya ini resistor APL ya menuju ke sini ya maka resistor 1,5 kaya resistor R494 ini ya itu juga agak gosong lah ini biasa lepas tadi ini R3,3 kaya ini resistor APL ini resistor heater ya nilainya 1,8 ohm ini ini warnanya coklat hitam mas-masnya ini kita coba ukur aja nih diode 180 volt eh iya tegangan 180 volt kita coba ukur-ukur dulu sudah tentu sudah tentu tapi ini diode-etup ya diode 180 volt eh ini masih oke ya ini resistor APL 1,5 kaya warnanya coplat hijau merah aslinya ini sudah berubah warnanya ya ini menurut skemanya ini 1,5 k kita ukur nilainya benar 1,5 k kita putar dulu ke oke ya ini terukur 1,46 ya wajar 1,5 kaya punya satu berubah 1,47 yang 1,47 ini 1,5 kaya nilainya udah setor hiternya ini rendah ya 1,5 kualapan home udah bangit memilih setornya ya warnanya coklat hitam mas-mas ya oke ini yang perlu diperhatikan ini ya kita ukur dulu komoran-komoran sekitar ini ya sama di ini ya transistor horizontal ini juga agak short ya ini aslinya di 2539 ini ya di ukur antara basis sama emitter itu kayak nggak ada hambatan itu ya kayak loss gitu ya ini terlihat setornya horizontal juga kita bandingkan dengan D1881 ini antara basis sama emitternya ya ini ya ada hambatan tapi ini nggak nggak bunyi untuk visornya ya beda dengan ini ya dia dengan ini ya di 2539 ini agak short kita coba ganti dulu nanti udah saya coba pakai ganti pakai ini ya untuk tegangan output dari regulator ini 160 volt di elko ini ya 160 volt ini tegangan normal ya 112 volt 10 volt sampai 15 volt udah saya ukur ya sepertinya kerusakan di trafo flipback ini secara fisik itu gampang diketahui ya ini ya seperti ini contohnya ini ya kalau nggak ya bagian atasnya sini tuh secara fisik itu udah diketahui ya kerusakan untuk trafo flipback ini di amati secara fisiknya aja ini sudah kelihatan kalau rusak ya oke dulu kita pasang yang baru kita sudah saya persiapkan ya ini penggantinya ya bsd25t101010 i kita coba pasang dulu ini ya sama R ini tadi ya R33 3,3 kain kita ganti juga yang baru udah saya persiapkan ini ya warnanya 3,3 K itu oran-oran merah ya disini ya R494 mengikode vcp nya oke kita coba pasang flipbacknya tuh dulu ini selamat menikmati yang dipahami jalur flipbacknya itu ini ya jadi adik kalau dihitung kaki flipback ini 12345678910 ya jadi kaki nomor satunya itu jadi kaki nomor 123 ini untuk sama empat ini ya 12345 ya untuk kaki empat ini ini input B plus ya dari regulator nih jadi regulator tegangan regulator 110V ini kaki nomor empat 12345 ini ini ya di output pin pilihan horizontal ya baru gambar kurang lebar kanan kirinya bisa pakai pin satu dua tiga sama ini ya 5123 sama lima disini ada nih nih pilihan pin untuk lebar gambar kalau kurang kanan kirinya ini ada pin pilihannya ya terus kaki nomor 6 ini ground ya nomor 6 ini pilihan horizontal juga ya jadi di pilihan lebar gambar itu ada 12345 lebar gambarnya kurang kanan kirinya itu bisa pilih pakai pin yang mana disesuaikan ya lihat layar di TV nantinya di 12345 sama enam ini pilihan horizontal lebar gambar untuk pilihan pengaturan ketika kaki nomor 4 ini kaki nomor 4 ini kaki nomor 7 ini ground yang 8 ini ke hitter ya tegangan hitter kaki pin 8 kesini lewat resistor hitter ini 1,8 ohm ya coklat temennya ah kamu lihat karena kitastone rewat ini S sle關係 버serah 1,0 WAizz coklat hitam masmas ya gini resistor hitter nih 거 dengar 8 ya harus 1,5k ini di R493 ini nilainya 1,5k menuju ke sini ya ke resistor R494 ya tiga nilainya 3,3k ya terus ke sini masuk ke IC ini masuk ke IC ini lalu diurut jalurnya ini masuk ke R413 sama R114 ini resistor APL nya ini disini tadi ya terus yang kaki pin nomor 10 ini terakhir ya 10 ini ke tegangan 180 volt ya lewat DVD ini VR107 ya kalau menurut data skemanya terus menuju ke Elkos 250 volt 10 mikro ini terus menuju ke tabung ke soket ini menuju ke soket RGB ini 108 volt 108 voltnya disini ya oke kita coba soldier dulu ya untuk soket tabungnya sudah diganti nih ini ya 7 pin ini diganti aslinya 9 pin ini sesuaikan tabungnya karena tabungnya ini cuma 7 pin ini soketnya sudah dirubah ya ganti pakai yang 7 pinnya jadi geser oke mesin sudah saya coba hidupkan ya hal akan ini sudah bisa menuju gambarnya sudah bisa ya tapi kita perlu pengaturan fokus ya sama screen ini tulisannya blur ya pojoknya jadi kita perlu mengatur screen sama fokusnya ya caranya kita atur di ini ya ini yang atas ini fokus yang bawah ini ini screennya kita putar-putar dulu kita sambil lihat layar ya tulisannya ini ya bisa turis jelasnya kita turunkan ya maaf kok sedikit terlambat tadi memang ada loongan tapi sekarang juga ada yang menikmati sudah namanya enggak blur ya tulisannya bisa terbaca ya sudah kita sedikit lagi kita turunkan ya oh tolong 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 ini juga sudah penuh kau tidak mengerti aku harus bekerja di sini maaf ini pasnya ya kami gantungkan di sini adalah harap oh kalimat bagus kalau kita fokusnya kita atur ya mungkin agak terlalu kecil apa kurang gede sedikit apa kalau aku tidak dapat pekerjaan di mall aku harus jalan-jalan dengan ayahku kalau tahu kecil gelap ya layarnya ini fokus eh screennya ini segini pas kalau kita pindah channel dulu gelap ya ini terangnya coba kita tambah itu ya kita atur-atur dulu ini ya ya kita ke normalnya saja itu 50-50 ya itu kemah-mahngi tamruk ini kamar papa nah yang itu kemah-mahngi tamruk ini kamar papa kurang terang ini screennya kurang terang screennya kurang terang yang besar ya kita coba putar screen yang bawah ini dan naikkan sedikit gini coba ya oke segini pas ya tulisannya bisa terbaca ya nggak blur ya oke sekian saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya jangan lupa tekan tombol like and subscribe ini terdengar cctv berupaya mencuri selanjutnya